Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bosku koncok-koncok KB duduk KB dimanapun berada balik lagi di channel pengumpulan hari ini bosku ya ini malam hari jam berapa nih jam 9 jam malam tapi saya belum mandi nanti mandinya nanti sekalian kita empuk jeru habis mandi empuk jeru langsung nanti biar terbesar ya hari ini saya mau ini update-update bahan ya saya lagi mau cetak burung sogon buat gantang karena burung sogon yang saya pakai gantang udah habis tinggal satu siwah Yudi aja trotol yang metalikan saya udah nggak ada kemarin itu terakhir Bambang Bambang juga udah solot ya terjual ini lebih gitu ya tak kerodong jadi sekarang waktunya kita cetak lagi bosku ini kita punya bahan metalik mantul ini nanti ya mantul ini lagi saya proses buat genjot-genjot dulu birainya buat ngebentuk mentalnya dulu kalau udah mulai genceng enak nanti baru kita tes coba buat gantangan kelas RT ya metalik penerusnya Bambang kalau dulu awal-awal saya gantang kan pakai ini laduseng ya laduseng ini burung yang tak pakai buat gantang pertama kali ya dan setelahnya laduseng itu banyak saya bikin burung ini bosku yang sogon dari bahan ya semua dari bahan sampai bisa dipakai buat gantang selain laduseng itu saya punya solikin ya solikin itu juga burung dikat daya cuman kalau solikin tak pakai gantang kurang enak ya setelahnya solikin ada samsol samsol ya samsol itu juga punya saudara tapi itu saudaranya ini bosku yang belum sempet abang gantang sudah solot nah si samsolnya pun sudah solot juga tak boleh gantang dapet langsung besoknya dibeli orang tuh samsol ya setelahnya samsol Bambang yang kemarin itu nah Bambang juga sudah solot dan gak ada nah penerus Bambang selanjutnya ya sudah buat kawannya Wahyu di bawah tidak terosongnya bunyi bentuk-bentuk mentelnya dulu bosku tak kasih lihat dari dekat ya Oke bosku nih burung sogonnya full metalik ya udah full matte tapi tak saya tak lagi buat bahan gantangan ini ring nomor 55 ini ring lungung bolang nomor 55 ya mantul ini baru kita latih-latih dululah untuk birai mental ya biar kebentuk dulu saya tempel sama laduseng tuh ya semoga aja cepet ini bosku ya cepet jadi supaya nanti bisa cepet kita coba di gantangan gantangan kelas RT nah mantul ini nanti kalau jadi bosku nah kita coba tempel sama hijauan ini hijauan yang saya dapet ngombok bosku warga 10.000 euro mentalnya udah gini hijauan aja gini ngkriwi itu hijauan harian pun sudah rajin bunyi hijauan yang kemarin itu loh saya dapet ngombok 10.000 ini kita dongkrak-dongkrak birainya seperti ini bosku tak tempel ya sama yang full matte juga dengan yang hijauan karena biasanya kan burung yang full matte pasti kalau lihat yang hijauan birainya naik ini untuk ngebentuk birai serta dongkrak emosinya bosku galaknya bukan main bosku ya hijauan oh mantul ini calon juga nih hijauan ini bosku sepokoknya burung-burung dari markas BSP itu nggak ada yang mengecewakan nggak ada yang mengecewakan kalau tak tempel sama laduseng geter dia ekornya bosku atau geter yang hijauan dan geter kalau geter seperti ini ya itu tandanya dia ini bosku kalah di inilah apa birai ya kalah di birainya mentalnya kurang kalau dia geter tempel jadi bukan burung betina ya kalau ditempel geter ekor itu bukan burung betina bosku ya jantan pun geter ya kalau hijauan saya ini udah positif jantan tempel sama laduseng geter ekor dia geter ekor oh ya korea geter-geter ya kalau sama ini ya ini mau tak kasih nama Cahyadin jadi perusahaan saya berani dia berani narum kalau sama ladusan enggak berani hijauan saya nih bosku ah mantul ya calon nih calon penerus penerus Bambang namanya Cahyadi bosku kita kasih nama Cahyadi jadi seperti ini aja bosku kalau saya ngelatih burung latih ini apa ngebentuk birai mental emosi sama seperti ini kalau saya apa istilahnya tempel atau koloni ya burung sogon nah itu pasti gak geserin dengan salah satunya aja hijauan itu apalah itu untuk burung bahan ya kan kalau tempel sama yang udah senior latuseng kan enggak berani bisa pancing sama bahan hijauan biar birainya naik jadi seperti itu bosku temen-temen yang nanya merawat burung sogon biar bisa digantangan ya kalau saya caranya seperti ini pentingnya ya itu area burung sogon kalau udah siap dibawah gantangan kalau saya ya satu ya burung gacor ya gacor harian di rumah yang kedua mentalnya udah mulai ada ditempel paling gak ngeriwi gitu lah ya ngeriwi itu yang kedua ya terus yang ketiga burung harus udah mau respon kita tracking di siulin apalagi gak dia respon mau ngeleper gitu itu baru tak bawa kegantangan biasanya seperti itu ya kalau masalah mental kering-kering seperti ini aja ya udah oke lah nanti ngebentuk mentalnya kan untuk bikin dia lebih teker lagi kan kegantangan itu itu yang penting itu tadi bagian tergacor sama dia respon kalau tracking seperti ini nah untuk tutor tracking-t tracking seperti ini tuh dulu udah pernah saya bikin ya konten tutorialnya di YouTube ada di video lama yang tempel sama seniornya lalu ya gak berani masih bahan kebaan nah tanya-tanya tak lagi pokoknya bosku nah buat pengganti ini Bambang Bambang yang kemarin udah salat ini ya yu di nama ini siapa tadi namanya lupa cayadi hehehe ya bosku ya lanjut hari ini saya mau sekalian sepil pakan ya pakan pakan yang tak pakai sekarang lah ya kalau bahas masalah pakan bosku ya apalagi buat burung dipakai gantang itu gak ada habisnya gak ada habisnya ya racikan yang saya pakai itu selalu beda-beda tiap burung tuh beda-beda bosku ya dulu ya ini sekalian saya mau cerita ya karena kemarin itu saya rencana mau bikin giveaway racikan niktar saya harus banyak yang komen aduh ini itu racikanya nanti gak bakalan dibocorin gini-gini-gini padahal sudah ada semua di YouTube ya jadi buat yang komen kemarin seperti itu eh itu pasti gak lihat video-video saya yang lama bosku racikan pakan saya yang di video-video lama tuh banyak banget banyak banget dan kenapa saya bikin racikan niktar itu banyak ya itu biasanya request-an dari temen-temen ya saya request-an coba bikin racikan niktar pake ini pake ini pake ini saya bikinkan saya coba di perubahan gitu loh saya kasih lihat hasilnya ya kelebihannya ini kekurangannya ini kalau racikannya seperti ini itu semua kan dari request-an temen-temen bisa gak gak ini sih gak semua saya pakai gitu racikan pakan yang saya bikin di video-video sebelumnya ya kan masa saya gunta-ganti gunta-ganti terus gitu kan kecuali untuk burung gantangan bosku karena gini ini kalau bahas burung gantangan ya untuk pakan ya kalau saya sendiri bosku ya kita tuh gak bisa menyamaratakan pakan burung songkot ya gak bisa apalagi burung gantangan gak bisa bosku karena beda-beda ya misalkan nih kita punya dua atau tiga burung ya dikasih pakan yang sama rawatan sama hasilnya beda bosku ya hasilnya beda ya makanya itu ya burung kita harus punya takaran sendiri-sendiri ya rawatannya pun beda-beda ya tuh ya burung-burung saya yang kemarin-kemarin pun yang tak pakai gantang tuh rawatannya beda-beda semua bosku gak ada yang sama ya ada yang harus semur dulu harus ini dulu harus di iniin dulu pokoknya aneh-aneh ya beda-beda nggak bisa sama ratakan ya untuk burung pake gantang kalau itu untuk pakan gitu betul untuk bahkan burung yang tak pakai gantang pertama kali ladu-send dulu malah cuman cepuk ping itu dextro sama susu udah enak itu ladu-send ya karena burung udah lama juga saya rawat mentalnya udah ada buat pikat bahkan dextro sama susu cepuk ping jalan itu digantangan jacor dapet berapa kali ya terus saya punya lagi pas solikin ya tak pakein rajakan sama cepuk ping tak pake buat gantang kurang dia ya kurang beda ya beda akhirnya solikin saya skip buat gantang saya pakein lagi tuh ini samsul nah samsul saya pakein cepuk ping sama kurang kurang kotot ya makanya saya ganti saya gak pake susu dulu terus saya ganti dengan neksar kemasan rajakannya beda lagi ya tiap burung beda obatnya pun beda lagi tetesnya saya sudah mulai pake g-spot waktu itu ya kan saya pake g-spot buat dongkrak minyak minyak beda lainnya ya kan saya campur di stro juga ada semua itu ya rajakan rajakan yang saya pake ada semua saya pakein rajakan itu di samsul akhirnya jalan di gantangan enak terus saya punya lagi bambang 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 saya pake rajakan itu yang punya samsul gak masuk lagi gak masuk lagi saya utatik lagi rajakan yang kemarin tuh saya pake poli briswit segala macem nah itu cocok di bambang saya pakein lah untuk bambang dan pakai rajakan itu enak cuman kendalanya kalau bambang buatku tak pake gantang itu gak bisa stabil biasanya naik 3 sesi A, B, C A enak B mulai turun C mulai turun ya gak gak bisa ngotot dari sesi awal sampe akhir ya kendalanya disitu saya mulai utatik lagi tuh saya tambahin lagi tuh kemarin buat tenaganya supaya lebih inilah ngotot gitu pertenaga saya pake seperti top buat ayam saya pake itu bro saya bambang enak 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 mulai enak itu dipake di A, B, C masih kuat ya tenaganya saya pake seperti top itu seperti top itu buat nambah tenaga nah terus bambang solot ya kan ada wayudi 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 trotol saya pake rajikan yang ini punyanya bambang kita kasihin ke wayudi enak pakai super top cuma tak pikir-pikir pakai super top obat ya kan kalau dipake jangka panjang kurang bagus terus saya akali ya buat tenaganya nambah tenaganya pakai ulat hongkong jadi ef-nya wayudi saya ganti ulat hongkong bosku saya ganti ulat hongkong nggak pakai super top tapi saya jordi ulat hongkong untuk ef hariannya biar bertenaga akhirnya pun enak jalan di kantangan walaupun hanya kelas RT kantangannya seperti itu ya itu dari pakan aja beda-beda bosku nggak ada yang sama ya kan kalau saya disuruh share semuanya di kontenin ya kan wah kacau nanti pada nanya loh yang kemarin kenapa bang nggak dipake lagi jelek kah? waduh bisa dimarahin orang bosku saya bilang jelek produk ini ya produk orang tidak bilang jelek ya bukan kalau kita pake di burung hasilnya kurang bagus berarti bukan salah produknya ya berarti kurang ini ya racikannya tambahin lagi gitu aja ya jadi bambang bambang kepal mayudi saya nggak pakai super top saya tambahin di ulat hongkong buat tambah tenaganya itu nah sekarang sudah mulai enak ya ya racikannya sama seperti kemarin buat rn tuh susah campur wal briswit segala macem ya dikso saya pake itu contoh burung yang tak pake buat gantang si wanyudi ya nanti itu kita lihat aja tuh di kayak mana ya setelah kita coba-coba gantangan dulu nanti kita lihat di gantangan dia jalannya seperti apa kurangnya seperti kurangnya gimana itu nanti kita otak-antik lagi jadi seperti itu bosku ya dari pakan aja beda-beda apalagi dari rawatan beda-beda bosku kalau gua jabari satu-satu ya susah ya susah yang harusnya ini apa tahu kurangnya apa di burung yang kita rawat ya kita sendiri yang rawat ya jadi itu nanti kalau kurang apa tambahin lagi ya kalau burungnya kok kurang ini harus gini kok burungnya seperti ini ya gimana caranya biar enak gitu aja ya kalau saya seperti itu ya itu untuk burung buat gantang ya itu beda-beda rajikannya nggak ada yang sama saya ya jadi itu bosku jadi bosku ya mungkin itu aja saya sedikit sharing ya ke temen-temen yang nanyain perawatan burung bahan ya dari bahan rawatannya kayak buka jalan didantangan seperti itu kalau saya satu-satu mentalnya seperti ini jadi semua dari bahan pencetak kita ya kan bukan penikmat kalau penikmat tinggal beli ya tinggal beli ya udah gacor udah jadi tapi kita pencetak bosku ini apa istilahnya ada apa ya kenikmatan tersendiri kalau burung yang kita cetak dari bahan jangan digantangkan kan memuaskan gitu ada kepuasan tersendiri lah daripada kita beli burung yang udah jadi dengan lebih puluhan juta enggak mending duitnya buat beli kopi bosku oke yang mungkin itu semoga bermanfaat udah malem mau saya kerosongin dulu semua saya juga mau mandi ya langsung empuk jeru hari ini ya setelah mandi habis minum kopi buat nambah stamina vitalitas langsung habis mandi empuk jeru ini bosku oke saya akhiri dulu bosku terima kasih buat teman-teman yang udah nonton ya kurang lebih yang saya mohon maaf bila ada salah salah kata kalau teman-teman mau nambahin silahkan ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa salam kopi barang bro mantap